Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat seputar gaya hidup sehat. Halo teman sehat semua, bertemu lagi dengan saya Zafira Raharjanti. Jadi kan sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol nih tentang apa saja penyebab pangan tak aman dan juga apa saja tanda dari pangan yang tak aman. Nah kali ini topiknya masih seputar tentang pangan yang tak aman yaitu bagaimana sih respon tubuh ketika mengonsumsi pangan yang tidak aman. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe supaya kamu nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Telah hadir bersama kita Prof. Dr. Hardin Syams. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Gizi Fema IPB University dan juga Ketua Umum dari AIPGI atau Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia dan juga Pergizi Pangan Indonesia. Selamat datang Prof. Hardin, gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik juga Prof. Jadi kan sebelumnya nih Prof kita udah ngebahas tentang tanda pangan yang tak aman. Kemudian juga ada penyebabnya juga nih Prof. Nah sekarang ini saya jadi makin masalah nih sebenarnya ada nggak sih respon yang diberikan oleh tubuh ketika kita mengonsumsi pangan yang nggak aman Prof? Oke bagaimana reaksi tubuh ya ketika kita mengonsumsi pangan yang tidak aman. Ya pertama biasanya ketika makanan tadi kita makan respon itu bisa dari lidah rasa tidak enak kemudian dikeluarkan kok beda dari sebelumnya atau ketika masuk hidung kan mencium loh kok ini aromanya akhirnya dibuang selamat lah dia kan nggak jadi masuk ya. Tapi ada juga yang sifatnya kimia ya dia aromanya sih tetap sama aromanya bahkan enak tapi ada zat di dalamnya yang bisa arsenik misalnya ya kan kalau ada cemaran arsenik kan aromanya nggak masalah tapi ternyata ketika proses metabolismenya tadi jadi terganggu. Apa artinya kita diare pusing mual muntah gitu ya ya ekstrimnya ya bisa kejang pingsan bakal bisa lebih bahaya lagi. Bahkan akhirnya nggak terselamatkan gitu ya. Nah bisa juga kaitannya tidak aman menyebabkan respon imunitas tubuh yang aneh yang nggak seperti kebanyakan orang. Seperti apa itu? Ya tau-tau seperti alergi ya gatel-gatel, bangkak, merah-merah, jadi gembil gitu ya atau matanya jadi melotot gitu ya kayak ikan busuk gitu ya jadi responnya bisa juga seperti itu. Bahkan kalau seperti orang yang nggak cocok bukan susunya tidak aman tapi dia tubuhnya nggak cocok karena enzim di dalam tubuhnya laktasenya rendah. Sehingga begitu minum sebentar kemudian mau ke belakang diare seperti diare encer kotorannya. Itu bisa juga sebenarnya makanannya aman karena nggak cocok saja dengan tubuh. Tapi kalau yang tadi lain lagi kan yang ada merkuri yang ada arsenik atau yang ada mikroba patogen pasti diare juga. Muntah. Tadi kan udah kelihatan nih Prof ada bisa memberikan respon seperti itu. Nah efeknya ini bisa langsung kelihatan atau gimana Prof atau mungkin ada jangka waktu tertentu baru kelihatan? Ya tergantung penyebabnya tadi ya. Ada mikroba yang dalam waktu 48 jam, ada dalam waktu 24 jam, ada dalam waktu 3 hari. Kalau tadi dia sifatnya logam berat katakan arsenik tergantung dosisnya ya bisa beberapa saat kemudian langsung berbesar. Langsung dengah sedangnya. Tapi kalau misalnya dia seperti PB ya. EPB itu apa ya? Timbal. Timbal ya. Itu kan dia sifatnya kronik lama nanti. Nggak langsung seperti arsenik ya. Merkuri juga bisa lama. Berarti harus banyak berapa kali mengkonsumsi baru kerasa efeknya. Iya. Bahkan bisa tahunan ya. Jadi ada yang memang dalam waktu jaman itu reaksinya. Langsung mual muntah. Kemudian ke belakang. Kemudian lemas, pingsan. Ya bisa juga bertahun-tahun baru akhirnya oh gangguan ginjal, gangguan. Ya seperti tadi kan ada ditambahin kopi parasetamol gitu kan. Itu kan bisa gangguan liver, gangguan ginjal. Padahal awalnya nggak terasa ya Prof. Kalau ada gitu ya. Nah kemudian terkait tadi kan Prof Hardin juga menyebutkan ada intoleransi dan alergi ya Prof tadi. Salah satu responnya. Nah itu sebenarnya kedua itu sama atau gimana sih Prof? Beda. Ada kesamaannya, kesamaannya sama-sama tubuh nggak menerima ya. Tapi kalau alergi, seberapapun sedikitpun dia tidak bisa menerima. Melimbulkan reaksi imunitas yang aneh gitu ya. Ada yang tai bengkak, ada yang merah, ada yang muncul bintik-bintik, gatel. Tapi kalau intoleransi itu kalau jumlahnya melebihi kemampuan dari ketersediaan enzim laktasenya. Misalnya kalau tadi intoleransi laktase ya. Intoleransi susu ya. Enzim laktasenya ada tapi sedikit. Jadi kalau minum seperempat gelas susu nggak masalah. Begitu satu gelas. Baru kerasa ya. Goyang-goyang. Nah mau ke belakang. Itu bedanya. Kalau intoleransi itu sedikit nggak apa-apa. Kalau kita bisa tahu ketika ditambah lagi, nah ini dia. Datang buncangan. Baru ini. Di lambung. Efeknya baru terasa ya Prof. Pengen keluar dia. Terus kemudian, tadi kan sudah disebutkan ya. Apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita merasakan efek itu di tubuh kita. Misalnya abis makan tadi susu. Terus tiba-tiba kerasa. Minum susu ya bukan makan. Oh iya minum susu. Keju Prof makan susu. Terus kemudian itu apa yang perlu kita lakukan Prof. Kalau misalnya masih ringan. Terus mungkin jalannya juga. Ya secepatnya berarti pertama dihentikan makanan. Kalau dia masih di mulut dibuang. Dimuntahkan. Karena mulai dia curiga. Jadi tergantung orang-orang ada yang dia nggak ada rasa curiga kan. Sangka baik aja. Ah ini mungkin saya memang lagi sakit katanya gitu. Makan lagi, makan lagi. Jadi ada baiknya kadang-kadang kita skeptikal ya. Memikirkan ini ada apa ini. Jadi bisa di stop. Kalau dengan makanan yang berisiko tadi kita sangka baik terus ya bisa bunuh diri. Jadi mungkin Prof. Adin bisa memberikan sedikit closing statement mengenai topik kali ini. Yaitu bagaimana respon tubuh terhadap pangan ektaan. Ya. Terima kasih. Jadi respon tubuh ini beragam ya. Pertama tentunya tergantung Kekuatan tubuh dan juga imunitas tubuh. Kalau kaitannya tadi dengan alergi dan juga dengan respon patogen misalnya. Nah kalau respon kimia juga tergantung jenis bahan kimia yang berbahayanya apa. Ada yang dia hanya dalam waktu pendek bisa membuat seseorang mual muntah, buang air, kemudian pingsan, bahkan meninggal dunia ya berpulang. Tapi tentunya yang penting bagaimana kita selalu setiap menyiapkan. Setiap membeli, menyiapkan, dan akan mengkonsumsi makanan selalu berpikir. Bahkan di dalam agama masing-masing kan diajak untuk berdoa ya. Minta perlindungan pada Tuhan yang maesah. Karena kita gak tahu lagi nih apa yang ada di dalam yang tidak terlihat gitu ya. Ya sehingga makanlah pelan-pelan. Karena makan sekali banyak ketika itu terjadi ada racun dalamnya udah masuk semua. Cuma kalau kita makan pelan-pelan itu kan ada gangguan sedikit bisa di stop, bisa di keluarkan. Jadi itu kiat-kiat juga sih ya. Kemudian biasakan juga minum ya. Ya kalau kita minum dulu kan ada suatu masuk ter-netralisir dia ya. Dalam arti paling gak encer dia kan. Tapi kalau ujuk-ujuk makan dan makanan tadi ada zat yang berbahaya. Itu kan langsung masuk ke metabolisme kita gitu ya. Jadi itu aja mudah-mudahan kita semua bisa tercegah baik dari gangguan fisik ya. Kelihatan makannya udah peot ya jangan lagi kelihatan wah sayang sekali nih dibuang. Cuma peot doang padahal enak katanya gitu ya. Begitu juga kalau ada cemaran dari kimia atau BTP-nya berlebihan maupun juga ada patogen yang akan mengganggu kesehatan kita. Terima kasih banyak Prof Hardin atas diskusinya kali ini. Nah banyak sekali kan ilmu dan juga informasi baru yang kita dapatkan terkait ini respon tubuh bila pangan tak aman. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga subscribe channel Youtube Lini Sehat supaya kamu gak ketinggalan apabila ada informasi terbaru. Tetap jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Stay safe and healthy. Sampai jumpa.